Pengelola Kawasan Monumen Nasional atau Monas menyediakan layanan Bike Sharing berbasis aplikasi bagi pengunjung yang ingin menjelajahi seluruh kawasan Monas. Layanan Bike Sharing ini diharapkan bisa membuat masyarakat Jakarta semakin terbiasa dengan gerakan hidup sehat dan peduli terhadap lingkungan di ibu kota. Layanan Bike Sharing ini nantinya juga dapat dimanfaatkan oleh para wisatawan mancanegara maupun para peserta Asian Games 2018. Ya, dan untuk mengetahui kondisi terkini dari layanan Bike Sharing di kawasan Monas kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Abdur Rahim. Abdur, selamat pagi. Abdur, apakah layanan Bike Sharing ini sudah bisa difungsikan? Sudahkah Anda mencobanya, Abdur? Ya, selamat pagi Rian dan juga Dea. Benar sekali bahwasannya kemarin dua hari yang lalu baru saja PT. Suria Teknologi Perkasa bekerjasama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan layanan Bike Sharing secara gratis ataupun juga cuma-cuma kepada warga ataupun juga traveler ataupun juga para pengunjung yang datang ke Monas ini. Bisa Anda lihat Rian dan juga Dea saat ini kondisi di kawasan Monas saat ini dipenuhi dengan sepeda yang berwarna ungu ataupun juga quining. Nah, ini adalah salah satu layanan yang diberikan oleh Gowes dan juga pemerintah DKI Jakarta untuk bagi masyarakat agar dapat menikmati layanan sepeda yang bisa didapatkan secara cuma-cuma begitu. Dan memang Dea dan juga Rian salah satu syarat untuk mendapatkan layanan gratis ini adalah kita harus mendownload aplikasi Gowes yang juga dapat didownload melalui App Store ataupun juga Play Store yang sudah ada. Dan Dea bisa dilihat di sini, ini adalah papan yang terdapat di sekitar halte yang mana di sini dijelaskan bahwasannya untuk menikmati layanan sepeda gratis ini kita harus mengunduh aplikasi, kemudian setelah diunduh kita harus daftar dan juga login, kemudian harus temukan sepeda di sini ada sebanyak tujuh halte yang sudah tersedia di kawasan Monas ini kemudian setelah kita menemukan sepeda kita harus memindahi barcode untuk dapat membuka kunci gembok sepeda dan kemudian layanan sepeda ini bisa dinikmati secara gratis dan cuma-cuma begitu Dea dan juga Rian dan untuk mengetahui lebih lengkapnya bagaimana masyarakat di sini merasakan layanan tersebut, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Adang Pak Adang, bagaimana tanggapan Anda nih terkait dengan layanan terbaru yang diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta dan GOES? sesuatu yang baru ya untuk GOES di sini memang kan rata-rata hampir warga yang menuju ke sini, Monas itu ingin berolahraga, kadang bersepeda terutama bersepeda, ternyata disediakan layanan sepeda seperti ini dengan kita mengunduh aplikasi jadi seperti itu tadi selama Anda mencoba, Anda menemukan kendala enggak Pak? untuk masuk aplikasi sih enggak terlalu mudah, sulit sampai kita menemukan perikasi angka untuk membuka pindah gembok tapi pada saat pelaksanaan ini agak sedikit mesti kita satu atau dua kali, kita ulang, kita ulang hampir mendapatkan baru, tiga kali bisa baru dapat terbuka itu gemboknya seperti itu, gitu aja sih sebetulnya, karena memang kita harus ulang enggak langsung, mungkin ada yang langsung ada yang langsung terbuka, ya mungkin ada yang satu sampai dua, tiga kali Padang makasih banyak ya Pak baik, D.R. dan Jugarian tadi saya juga sempat menanyakan kepada beberapa pengunjung lainnya bahwasannya mereka juga mengalami hal yang sama setelah mereka memindahi barcode setelah 80% hampir selesai ternyata tidak bisa dibuka dan permasalahan ini juga dialami oleh beberapa pengunjung yang juga ingin melayani, ingin menikmati fasilitas dari GOES ini dan memang D.R. dan Jugarian uji coba ini akan dilakukan selama tiga bulan kemudian akan dilakukan evaluasi setelah itu dan rencananya fasilitas GOES ini akan juga diintegrasikan dengan angkutan moda transportasi umum yang ada di Ibu Kota Jakarta D.R. dan Jugarian baik, terima kasih produser lapangan Sian Indonesia Abdurrahim yang melaporkan langsung dari lapangan Monas Jakarta Pusat terima kasih telah menonton! selamat menikmati!